Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi, pagi ini kita akan belajar pembangunan sahus dengan tema conversion tipe data, teori ini sangat penting ya dalam pembangunan sahus, jadi ini harus tahu dulu, kalau sampai tidak tahu ini akan kita pembangunannya akan susah karena ini selalu akan dipakai, tipe data itu paling penting di pembangunan sahus, oke, kita masuk slide-nya string to integer, yaitu memindahkan, mengkonversi data string ke integer, komaknya yaitu string kebalikannya adalah integer to string seperti ini, ini kita kasih contohnya di sini ya, sti to integer, petik 1.45 hasilnya integer 1.45, kalau ini kebalikannya jadinya string 1.45, oke, kita lanjutkan, string to real, ini memindahkan dari string ke bentuk benar-benar pecahannya, sti to float, string value, float, kebalikannya float to str, value to value, ya ini contohnya 2.14, sti to crit.1.14, sti to float, seti to float, seti to float, seti to 3.14, terbentuk string, kemudian ada integer to real, ini tidak sudah pakai 2 disini, oklah integer value langsung ini contohnya, seti to float, tentang integer value langsung ini contohnya, punya integer barrier, saya finalisasinya contohnya, bermudian berkompresi kebalikannya menjadi real ke integer, formatnya adalah int value, ini mengembalikan bagian integer dari real x bagi real, ini agak aneh ya sepertinya ya, ini kan realnya 3.14, jadi integer, jadi kayak dibulatkan, nanti kurangnya 3, hasilnya sebagai real ya perlu diingat, ini hasilnya sebagai real ya, kita bisa, bukan sebagai integer, ini agak lucu sebenarnya, atau kita bisa pakai, kalau mau kita pakai round dan sebagainya, floor kalau saya floor, nanti itu bisa jadi integer, dari print ke integer, itu bisa pakai itu juga, cuma yang ini agak naneh, perlu hati-hati kalau pakai ini oke, ini ada tipe boolean tersebut, tipe boolean tersebut, tipe boolean tersebut, tipe boolean tersebut juga agak lucu ya ini, komaknya ini, boolean tersebut, string, string to boolean, ini, nilainya kalau kita true adalah hasilnya minus 1, string, kalau boolean tersebut adalah 0 kalau kita kebalikannya juga sama, ya oke, ini adalah memindahkan konfesi binary ke string ini, komaknya ada pin STL, kita ada true-nya ini adalah, untuk jika dulu, cnt itu, feed-nya akan ditampilkan nah, contohnya ini binary 4, kita masukkan ke 8, string ya, pin 4 itu 100, jadi ini kalau ini 2, ini cuma ada 2 angka ini 0, 0 saja 0, 3, 100 ya oke, selanjutkan integer to binary komaknya sama seperti yang sebelumnya penyimpan pemimpinan kita tempat dig cord dan semoga memindahkan kib parce table 1, often komaknya seperti ini kebalikannya juga seperti ini ya, game contohnya, no itu memaping tangga dan waktu selalu sekarang пер back to STL Oke saya lanjutkan time to string mengkompresi tipe data time waktu dot string formatnya seperti ini ini kebalikannya seperti ini contohnya saya rasa ini cukup jelas-jelas saya tidak jelas selama lebih rinci lagi kemudian ini dattime to string tipe data tanggal dan waktu string formatnya seperti ini dattime to stf atau stf to dattime ini contohnya seperti ini Oke ini adalah sebagian cara mengkompresi tipe data yang sering dipakai dari saya mungkin bisa saya lagi di internet dan buku-buku yang ada Oke untuk pembahasan ini tolong dibaca dengan baik karena ini penting untuk kelanjutan belajar pemukaman masyarakat saya saya sekian dan terima kasih selamat menikmati